Ya pertama-tama ya saya puji Tuhan dulu bisa menyelesaikan pertanyaan ini Ya kalau dari match tadi sih awalnya saya agak ketekan juga ya soalnya ya kalau dibilang jaki juga ya ibaratnya lagi naik juga kan Ibaratnya bintang baru lah junior dan gak gampang juga buat saya tadi lawan dia karena tekniknya juga ya luar biasa juga ya Dari penguasaan setengah depan dari kontrolnya saat nyerang bola belakang mau bola turunnya Cuma disitu saya lebih apa ya lebih tenang aja sih ngontrol diri sendiri sama lebih berani aja sih mau nahan aja Terus game ketiga jauh banget ya kalau peletik, peletiknya setnya bisa balik ke lagi keadaan Oh ya itu di set ketiga itu kan yang saya rasain sih dodonya posisi udah habis juga kan Jadi tinggal dimana siapa yang tekadnya lebih kuat aja Cuma tadi di pas saya unggulnya saya ada kendor lah sedikit dari fokusnya sampai saya bisa kecolongan sampai bisa dilewati ya kalau gak salah 19-18 Tapi disitu saya tetap tenang karena maksudnya ya poin kan namanya belum 20 ya belum 21 juga belum game kan Jadi saya tetap positif aja sih pikirannya jalanin aja lebih tetap aja sih pas lawan dia tuh di poin-poin akhir Nah kalau tadi sih ya mungkin karena seru juga kan matchnya set ketiga juga jus-jusan Jadi ya gak apa-apa lah penonton juga biar ada dapatnya juga walaupun berebutan kaosnya tadi Ya kalau pemanasan sih gak juga ya soalnya ya gak bisa diremehin juga pemain sirnas Rata-rata kan ya punya potensi lah kuat-kuat juga semua Jadi mungkin pertandingan ini buat ibaratnya persiapan buat ke Super 100 di Chinese Taipan nanti Targetnya ya semuanya pasti pengennya yang nomor 1 lah Cuma saya lebih fokus satu persatu aja dulu karena pasti musuh juga mau menang kan saya juga pasti juga mau menang Ada kesenangan tersendiri main sirnas soalnya awal mulainya kan dari sirnas Waktu jaman pemula remaja sampai Taruna terus saya ke Platnas Ya sekarang lebih saya rasa lebih luar biasa karena Dengan maksudnya sempat di Platnas otomatis kan orang berpendapat orang yang bekas dari Platnas itu pasti kuat Dan gak mungkin kalah Tapi kalau saya rasa ya ada kesempatan juga orang Platnas bisa kalah main disini Ya pengennya di Platnas lah cuan kan ya berjalannya waktu aja Dimana Di Medan Oh itu udah gak Itu udah gak di Platnas Ya udah sama Jarum Dikluarin Ya sama sih Degra juga sih Di Degra Tapi kalau udah begini masih ada kesempatan lagi ya Sebenernya Gimana sih itu juga bingung Ya Kesempatan sih ada Tinggal ya berjalannya waktu aja Saya sih tinggal serain sama yang di atas Kalau memang saya bisa ke Platnas-ke Platnas Enggapun saya berusaha semaksimal saya nanti di Jarum Kalau udah sampai titiknya saya bakal udah pasti Jadi itu akan Belatih di Jarum Penting ya selalu memberikan yang terbaik buat Jarum Ada pelatih khusus untuk menahanin dulu kak setelah di Jarum? Ya Pelatih khusus gak ada Cuman pelatih kesayangan aja Mas Hayom sama Mas Imam Pelatih kesayangan Oke Oke Jari-Jari 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 Jari-Jari